Kegiatan hari ini adalah pembagian ijasa kursus yang sudah dilakukan. Kursusnya yaitu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Dan hari ini adalah dibagikannya ijasa tersebut karena ada beberapa hal yang membuat ijasa tersebut baru bisa dibagikan hari ini. Tujuannya tentunya ini adalah merupakan hak dari peserta kursus. Jadi setiap peserta kursus itu berhak untuk mendapatkan ijasa sebagai bukti bahwa mereka sudah mengikuti kegiatan kursus.